Mengapa pesawat tempur F-35 Amerika belum mampu menghancurkan satu skuadron pesawat tempur Su-57 Rusia? Inilah alasan yang tidak kalian pikirkan. Su-57 Rusia adalah pesawat tempur yang lebih besar daripada F-35, tepatnya 20 kaki lebih panjang dan lebar sayap yang jauh lebih besar. Ini membuatnya menjadi target yang lebih besar. Namun Su-57 juga memiliki kecepatan maksimum yang lebih cepat, dengan 2.600 km per jam dibandingkan dengan kecepatan F-35 dengan kecepatan 1.930 km per jam. Jarak tempur Su-57 juga dua kalinya F-35. Namun kecepatan dan jarak tempur bukanlah alasan mengapa F-35 belum mampu menghancurkan satu skuadron Su-57 Rusia. Juga tidak ada hubungannya dengan kemampuan siluman mereka. Alasan yang sebenarnya adalah berkaitan dengan angka Amerika saat ini mengoperasikan sekitar 450 unit pesawat tempur F-35, sementara Rusia masih 3 unit Su-57 yang masuk layanan Angkatan Udara Rusia, yang mana tidak cukup untuk membentuk satu skuadron. Sehingga kalian tidak bisa menghancurkan sesuatu yang bahkan tidak ada.